Kata-kata walau alam bisawab itu memberikan dua gen, dua keuntungan bagi kita. Kalau kita ditanya, terus kita bilang, walau alam bisawab, hanya Tuhan yang tahu. Itu memberikan dua keuntungan. Yang pertama, karena dia tidak tahu, dan dia bilang hanya Tuhan yang tahu, orang-orang dunia itu sama gobloknya dengan dia. Karena hanya Tuhan yang tahu. Pokoknya tidak ada orang tahu. Itu hanya Tuhan yang tahu. Yang kedua, dari posisi dia tidak tahu, dia menjadi tahu. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang tahu. Itu bagi otak kita itu memberikan dua gen. Jadi kalimat hanya Tuhan yang tahu, itu memberikan kenyamanan yang luar biasa di otak kita. Terlepas dari itu benar atau tidak, tidak penting. Kita itu seringkali menggunakan kata fenomena itu sekarap-karap kita, seenak-enaknya. Padahal ya enggak. Kita sudah tahu banyak. Tapi kalau pengetahuan itu sudah jauh, dan kalian enggak, kita-kita enggak tahu, ya enggak apa-apa. Tidak semua-semua kita itu harus tahu. Enggak KB-KB, kok yang harus mengerti. Ada hal yang enggak tahu juga enggak apa-apa. Bagi dokter, bagi saya. Saya enggak perlu tahu caranya membetulkan pipa ledeng. Enggak perlu tahu saya. Itu ada tugasnya sendiri. Ngapain saya terus sekolah STM lagi untuk membetulkan pipa ledeng. Itu enggak gitu cara kerjanya dunia ini. Tapi kita harus tahu bahwa ahlinya tukang ledeng. Itu ya tukang ledeng. Kita jangan sok-sokan tahu. Sayang juga demikian. Bagaimana otak kita itu memang otak kita tidak disiapkan untuk memahami kebenaran. Kecuali dilatih. Misalnya, yang sederhana itu. Kenapa orang Indonesia tidak bisa membuang sampah di tempatnya? Karena enggak pernah dilatih secara kecil. Kenapa orang Indonesia itu tidak bisa patuh terhadap undang-undang yang lalu lintas rambut? Karena tidak pernah dilatih. Negara-negara yang orangnya tertip, itu karena dilatih sejak kecil. Sama terhadap rasionalitas itu. Kalau kita tidak dilatih untuk berpikir rasional, kita enggak bakal bisa berpikir rasional. Karena defaultnya, kita memang enggak rasional. Otak kita tidak disiapkan untuk itu. Hanya saja sekarang, kita sudah tahu cara-cara belajar untuk melatih berpikir rasional itu gimana. Tapi terserah, mau berpikir enggak rasional juga enggak apa-apa. Rasionalitas kita berkembang belakangan, baru kira-kira 300 tahun. 300 tahun secara menyeluruh. Tapi kira-kira sejak seribu tahun yang lalu, ada orang-orang pemikir yang dianggap malah dianggap tukang sehir. Nikolas Kopernikus malah dianggap pendustaga. Hanya sekedar mengatakan, bumi ini mengelilingi matahari, enggak boleh, bertentangan. Otak kita juga demikian. 350 ribu tahun kita hidup dalam kehidupan yang memerlukan emosi tertentu. Dan itu diturunkan langsung kepada saat kita lahir. Pada saat lahir, kita punya kemampuan-kemampuan itu semua. Kemampuan jalan, kemampuan berdiri, kemampuan makan tanpa mikir. Tetapi kalau tidak diajari matematika, ya enggak bisa. Karena ini adalah sesuatu yang baru kita kenal. Tidak ada bayi yang baru lahir, langsung bisa kalkulus. Itu enggak ada. Tapi ada orang yang percaya bayi di kandungan itu, itu bisa baca Quran. Itu ada. Buya Hamka aja ketipu. Karena Buya Hamka percaya kalau Tuhan itu mengendaki semua serba mungkin. Bayangin aja. Wakil presiden ketipu. Ada itu kisah Cud Sahara. Cud Sahara tahun 70-an, dia mengatakan bayi yang di dalam kandungannya bisa ngaji. Padahal ternyata ada tape recorder yang disembunyikan di perutnya. Nah itu. Apa ya keajaiban miracle magic itu? Saya kasih tahu ya, magician, tukang sulap, magician doesn't believe in magic. Tipli samtrik gitu. Yang percaya magic kan penontonnya. Coba tanya pesulap-pesulap. Sampai itu Pak pakai jin, enggak pakai trik gitu.